Pemainnya dicoret dari timnas Indonesia, ini respon Arema FC. Arema FC memberikan motivasi pada pemainnya, Arhan Fikri setelah namanya tidak masuk dalam 26 pemain timnas Indonesia yang akan berlagak pada Piala Asia 2023. Manager tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas menilai bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dalam sepak bola. Kalau kecewa mungkin karena tidak ada pemain Arema di timnas, namun sebenarnya hal itu adalah hal yang wajar. Semua pemain sepak bola pasti pernah merasakan hal itu, setiap pelatih tentu memiliki perspektif yang berbeda terkait kebutuhan tim, ungkap Wibi. Wibi juga yakin semua pemain juga memahami hal tersebut, demikian juga dengan Arhan Fikri. Saya yakin bahwa sebagai pemain yang merintis karir dari bawah, Arhan tentu juga sudah memahami konsekuensi yang bisa saja terjadi pada siapapun. Terlepas dari hal itu, kami sampaikan pada Arhan bahwa ini bukan akhir segalanya, jalan Arhan masih panjang untuk memberikan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia, terlebih usianya masih relatif muda, pungkasnya. Noh Alamsah ingin kembali ke Arema FC Mantan striker timnas Singapura, Noh Alamsah, tak pernah melupakan Indonesia, khususnya kota Malang, karena dia sempat menorehkan kisah manis ketika membela Arema Indonesia musim 2009-2012, along, sapaan akrabnya mempersembahkan gelar juara ISL 2010. Saat ini, dia masih mengikuti perkembangan Liga 1, terutama Arema FC. Di tengah kesibukannya sebagai manajer tim Liga Singapura, Tanjong Pagar, dia menyempatkan waktunya untuk melihat kiprah tim pertamanya di Indonesia. Saya masih mengikuti sepak bola Indonesia, karena saudara saya, Dendy Santoso, Ahmad Al-Farizi masih main, semoga suatu hari, ada peluang kembali ke sini, katanya. Di skuad Arema FC saat ini, tinggal dua pemain yang jadi rekan along sejak musim 2009, yakni Dendy dan Farizi, namun dua pemain tersebut waktu itu masih sangat muda, dan along membuka keinginan kembali karena dia sudah pensiun sebagai pemain, setidaknya posisi pelatih atau manajer Arema yang bisa ditempatinya suatu saat. Kalau bisa peluang kembali ya jadi, jika tidak, ia berkontribusi untuk negara saya, jelasnya.